Sebuah pohon kurma berbuah lebat di pekarangan rumah warga di Kabupaten Rembang. Uniknya, pohon tersebut berada di puncak pegunungan yang selama ini memiliki hawa atau udara sejuk. Pohon kurma ini berada di samping rumah Sutawi, warga desa Bitingan, kecamatan Saleh, Rembang, Jawa Tengah. Jenisnya adalah kurma muda. Meski baru setinggi 3 meter, namun buahnya sangat banyak. Menariknya Sutawi tidak pernah menanam pohon kurma tersebut. Tapi satu-satunya pohon kurma itu tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebat. Bahkan awalnya Sutawi sempat mengira pohon jenis palem tersebut merupakan pohon salak. Karena di Kabupaten Rembang sangat jarang adanya pohon kurma. Belakangan warga dari luar daerah yang belum mempunyai anak sering datang ke rumahnya untuk meminta buah kurma muda. Mereka percaya bahwa kurma muda efektif untuk meningkatkan kesuburan kandungan. Ada dukulan itu di lorai orang Galdowo. Ini kurma, Bang. Wah, orang ini. Ini apa-apa salah. Tumbuhnya pohon kurma dan berbuah banyak di desa Bitingan, kecamatan Saleh ini dianggap menjadi sebuah keajaiban. Alasannya pohon kurma biasanya tumbuh di tanah berpasir dan bercuaca panas. Padahal desa Bitingan berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk dengan kontur tanah yang subur. Setelah kemunculan momen langkah tersebut, warga sekitar pun mulai penasaran ingin membudidayakan kurma. Kurma muda milik Sutawi ini rasanya agak sepat bercampur sedikit manis. Tapi jika sudah tua, rasa manisnya lebih dominan. Sang pemilik tidak berniat menjual buah kurma ini. Namun bagi warga yang datang untuk meminta, pemilik mempersilahkan untuk mengambilnya sendiri. Dari Rembang, Musyafa Ainews melaporkan.